Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Delastri, NIM 4411418074. Saya dari Priodi Biologi UNES 2018. Di video kali ini, saya akan mensimulasikan berkaitan dengan praktikum genetika yang berjudul Penentuan Pola dan Jumlah Sulur Jari Tangan. Ada pun tujuan dari praktikum kita kali ini, yang pertama, mengetahui pola sulur jari tangan, yang kedua, menghitung jumlah semua sulur jari tangan. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama itu ada lipstick. Saya menggunakan lipstick karena saya tidak memiliki pinta, jadi saya menggunakan lipstick. Kemudian ada kertas, dan yang terakhir ada 10 jari tangan kita. Jadi cara untuk melakukan praktikum kali ini, yang pertama, kita sudah membuat label seperti ini. Kemudian, kita akan mengaplikasikan lipstick ini ke dalam jari tangan kita. Dibuat seperti ini. Kemudian kita aplikasikan ke dalam kertas atau ke dalam tabel yang sudah kita siapkan, seperti ini. Kita akan melakukan seperti yang dilakukan pada jari tangan, tangan kiri. Jadi ini yang kita aplikasikan pada tangan kanan kita. Kemudian kita aplikasikan lagi. Jadi, sudah kita aplikasikan seperti ini. Kemudian kita dapat menemukan sulur jari tangan kita. Saya akan menggunakan garis triradius. Jadi, garis triradius itu berarti adalah titik-titik dari mana sulur menuju ke tiga arah dengan sudut 120 derajat. Jadi, saya akan mengambil garis-garis triradius seperti ini. Nah, setelah itu kita dapat menentukan pola sulur jari tangan kita. Jadi, di sini ada tiga pola sulur jari tangan. Yang pertama itu ada arch, yang kedua ada loop, dan yang ketiga ada warp. Nah, yang arch itu, dia cuma memiliki satu garis. Garisnya seperti ini. Ini yang arch. Kemudian, kalau yang loop itu, loop itu seperti huruf N, di tengahnya itu seperti huruf N. Jadi, seperti ini. Jadi, sampai ke dalam-ke dalam, begini bentuknya. Nah, kalau yang warp, dia akan berputar, sulur jari tangan kita itu akan berputar seperti ini. Nah, jadi dari praktikum kali ini, saya dapat menentukan pola sulur jari tangan saya. Yang pertama, dari ibu jari, pola sulur jarinya yaitu arch. Jadi, nilainya satu. Yang kedua juga arch. Yang ketiga itu, saya dapat menghitung mulai dari sini. Di sini, loop per 18. Kemudian, di sini arch. Kemudian, di sini loop. Di sini per 21. Kemudian, di sini juga ada arch. Per satu. Arch per satu. Kemudian, saya dapat menghitung kembali. Ini jumlah sulur jari tangan saya. Ini juga termasuk loop. Saya dapat menghitungnya itu. Di sini ada 23. Di sini arch. Dan di sini ada loop. Ini per 17. Jadi, teman-teman, saya sudah menentukan pola sulur jari tangan saya. Yang arch itu ada 6. Yang loop ada 79. Dan yang warp itu tidak ada sama sekali. Kemudian, total semuanya itu yaitu 85. Jadi, jumlah seluruh sulur jari tangan saya itu ada 85. Oke, teman-teman. Yang dapat saya simpulkan dari hasil simulasi praktikum pada hari ini. Yang pertama, kita dapat menentukan pola sulur jari tangan kita. Dan di sini, pola sulur jari tangan saya ada arch dan juga ada loop. Kemudian, yang kedua, pada praktikum kali ini, yaitu pertentangan dengan uji C-Squad. Jadi, uji C-Squad itu pada jumlah seluruh jari tangan pada mahasiswa putri itu berjumlah 127. Sedangkan pada mahasiswa putri itu ada 144. Sedangkan yang saya dapat saya totalkan di sini tadi hanya 85. Jadi, ini pertentangan sama uji C-Squad. Oke, teman-teman. Sekian saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pengaplikasiannya. Mari kita belajar bersama-sama. Sekian dan terima kasih.